Kabar duka, bayi yang dibuang di depan sebuah toko di Desa Sumber Beras, Kecamatan Muncar, meninggal dunia pada Rabu kemarin. Bayi tersebut menghambuskan nafas terakhir di RS Undi Genteng, Banyuwangi, sekitar pukul 03.35 waktu Indonesia Bar. Meski sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Genteng dalam beberapa hari kemarin, akhirnya bayi yang dibuang di depan toko tepatnya di Desa Sumber Beras, Kecamatan Tegal Dlimo, meninggal dunia pada pukul 03.35 waktu Indonesia Barat, Rabu kemarin. Direktur RS Undi Genteng Dr. Siti Aisyah Anggraini mengatakan, saat tiba di RS Undi Genteng, bayi tersebut dalam kondisi hipotermia. Selain itu, dia lahir prematur dengan berat badan hanya 1,2 kg. Begitu tiba di RS Undi Genteng, pihak Rumah Sakit langsung memberikan perawatan. Selain itu, bayi tersebut juga diberikan alat bantu pernafasan, semacam ventilator pada orang tua, dan dipasang infus. Bahkan dalam peranganan bayi tersebut, pihak Rumah Sakit membentuk tim perawat yang diketawai oleh Dr. Yuni Dokter Spesialis Anak. Begitu bayi tersebut dinyatakan meninggal dunia, pihak Rumah Sakit langsung berkoordinasi dengan camat dan polsek setempat. Hasil koordinasi disepakati jenazah bayi tersebut diambil keluarga, dan saat itu jenazah bayi sudah diambil pihak keluarganya untuk dimakamkan. Diberitakan sebelumnya, seorang bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan warga di depan sebuah toko di Desa Sumber Beras, Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Bayi itu ditemukan di dalam kardus yang diletakkan di pinggir jalan Kiai Haji Abdul Manan, selatan pondok pesantren Minhajut Tulab, pada minggu sekitar pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, bayi malang tersebut dalam kondisi telanjang tanpa pakaian, dengan hanya ditutupi selembar kain selimut berwarna putih. Usai ditemukan, bayi mungil itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RASUD Genteng untuk dilakukan perawatan medis. Dalam waktu kurang dari 24 jam, polisi berhasil mengamankan ibu biologis yang membuang bayi tersebut. Dia tercatat masih duduk di bangku kelas 9 SMP. Polisi juga mengamankan seorang gadis lain yang diduga ikut membantu pembuangan. Hasil pengembangan, polisi akhirnya juga mengamankan ayah biologis bayi tersebut.